Perjuangan Putri Rasulullah Jalani, Cinta Beda Agama Hingga Berbuah Manis Tidak cuma hari ini, ternyata cinta beda agama sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan yang mengalaminya merupakan Putri Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab. Siapakah sosok yang dicintai oleh Zainab? Sebelum kita masuk ke ceritanya, subscribe dulu channel ini, biar channel ini terus berkembang. Dalam kelengkapan tarikh Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, karya Mu'enawar Chalil disebutkan, Zainab jatuh cinta kepada Abul Ash bin Rabi'i yang merupakan salah seorang pemuka Quraish. Dikutip dari buku Rumah Tangga Seindah Surga, karya Ukasyah Habibu Ahmad, Zainab sangat mencintai Abul Ash, begitu juga sebaliknya. Sayangnya, perbedaan agama membuat mereka tidak bisa bersama. Sebab, Abul Ash kala itu belum memeluk Islam. Abul Ash tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya, bahkan setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah. Dia masih tetap menyembah berhala layaknya orang-orang kafir Quraish. Awal pertemuan Zainab dengan Abul Ash, mengutip buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad Karyanizar, Zainab merupakan putri tertua dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwaylid. Zainab lahir saat Rasulullah berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Zainab menghabiskan masa mudanya dengan membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sementara itu, Abul Ash bin Rabi' bin Abdul Uzzah bin Abdishishams bin Abdimanaf bin Qushay Al-Qurasi merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra halah bin Khuwaylid yang tak lain merupakan saudara Khadijah. Dengan kata lain, Abul Ash merupakan keponakan dari Khadijah. Rasulullah SAW menikahkan Zainab dengan Abul Ash ibn Rabi' Seperti halnya Zainab, Abul Ash juga mempunyai status sosial dan nasab terhormat. Setelah wahyu turun kepada Nabi, Zainab menyatakan diri beriman kepada agama baru yang dibawa ayahnya itu. Kisah Perjuangan Cinta Zainab dan Abul Ash ini dirangkum dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga Karya Ukkasyah Habibu Ahmad dan buku Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Karya Yoyok Rahayu Basuki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan untuk hijrah. Sementara itu, Zainab tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Makkah. Bahkan saat Perang Badar bergejolak, Zainab merupakan satu-satunya Muslimah yang tinggal bersama kafir Quraish di Makkah. Pada saat itu, Abul Ash ikut memerangi kaum Muslimin dan mertuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti, Zainab menjadi gelisah dan bersalah. Suaminya harus berperang melawan ayahnya, padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab. Zainab pun memanjatkan doa kepada Allah SWT agar memberikan kemenangan untuk kaum Muslimin. Di sisi lain, dia juga berharap agar suaminya diselamatkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Peperangan pun berakhir dan kaum Muslimin menang. Abul Ash menjadi salah satu tawanan kemudian digiring menuju Madinah. Rasulullah mensyaratkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Agar bisa bebas, tawanan harus ditebus dengan seribu hingga empat ribu dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Zainab pun langsung bergegas mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya. Melihat perjuangan cinta Zainab itu, Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Akhirnya, para sahabat berunding dan setuju untuk membebaskan Abul Ash bin Rabi' setelah melihat Rasulullah SAW bersedih. Abul Ash dibebaskan tanpa harus membayar tebusan, tapi ia diminta untuk menceraikan Zainab. Diketahui, Islam memang melarang seorang wanita mu'min menikahi laki-laki kafir. Larangan ini termaktub di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 221. Allah SWT berfirman, yang artinya, Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Abul Ash akhirnya menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Makkah, keluarga Abul Ash berkata, Biarlah engkau menceraikan istrimu itu dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya. Abul Ash yang sangat mencintai Zainab pun berkata, Di suku Quraish tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Meskipun sempat tidak diizinkan para penduduk Quraish pada akhirnya, Abul Ash melepaskan Zainab ke Madinah. Saat di dalam perjalanan, muncullah beberapa orang Quraish yang kemudian mengganggu unta Zainab, Sehingga putri Rasulullah S.A.W. tersebut jatuh. Pada saat itu, Zainab tengah mengandung. Karena hal tersebut, ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Disebutkan dalam buku 40 Putri Terhebat, Bunda Terkuat Karya Teti Ezokanzo. Setelah keguguran, Zainab jadi sering sakit dan lukanya sulit untuk diobati. Pada saat itulah, hidayah Allah S.A.W. turun kepada Abul Ash, Sehingga dia pun akhirnya memeluk agama Islam. Pada tahun ke-7 Hijriah, Abul Ash pergi menyusul Zainab. Rasulullah S.A.W. pun menerima menantunya kembali. Abul Ash dan Zainab pun hidup bahagia. Pada hari-hari terakhir hidupnya Zainab ditemani suami tercinta, Hingga akhirnya wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.